Om Divo inginkan adalah 275.000. Nah ini dia, tapi sobat kalian semuanya, jumpa lagi dengan Nomi, tertinggal di channel vlogger kalian. Kali ini kita akan melihat salah satu kreasi teman saya, Om Divo. Tuh motornya nih, mirip MotoGP ya bentuknya ya. Motor apa ini? Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Om Divo. Nah ini dia, motor yang tadi siwara di depan saya, berlangganan lewat. Nah ini ada misalnya Moto ERI, kemudian begitu ada Moto ERI 1. Nah kita langsung tanya kepada yang punya. Taraaa, om, pagi om. Pagi. Jauh-jauh saya dari Bandung disini, cuma mau lihat. Masih kenal dengan beliau? Oh, dia sudah gembal lagi. Temu terakhir di Bandung, gak gembal ya. Oke, kita akan ngobrol dengan Om Divo. Tujuan dibuat motor ini amat, sama spesifikasi sepertinya. Kita coba juga motornya ini ya. Boleh coba kan Om? Siap, siap. Baik. Baik. selamat menikmati 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 aslinya 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 selamat menikmati aslinya selamat menikmati aslinya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 itu nanti kayak M1 oke jadi sobat kawes dan bareng motor R1 nya ini bukan kampanye tapi ini memang motor nomor 1 nomor 1 nanti kalau ada misalnya apalagi 3 nah itu biar ngudana sepertinya siapa tau ada menisah mau apa namanya yuk bareng saya yuk ngembangin motor listrik oke sobat kawes dari Tangerang Tangerang ini kan? maksudnya Tangerang atau mana? Tangerang Selatan jatuhnya kalau main ke rumah Om Bivo googling aja orang senang garage kalau enggak saung jamblang jadi kalau mau ke saung jamblang nampilah ke rumah Om Bivo dia nungguin parkiran belakang dia ngemar itu gak usah kerja iya iya kaya dan malih malih iya kak sobat kawes sampai disini perjumpa kita kali ini membahas motor racing E E ERI 1 ya iya iya bukan R-E ya ERI 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati